Hai apa kabar Mbak Dera Oke semoga sobat investor yang ada di rumah juga sehat ya Kaica ya amin sehat semuanya kita anyway matching ya dengan air yang sama baju yang sama padahal kita nggak janjian loh misteri kita udah kebangun ya betul Oke jadi selama satu jam kedepan kita akan sharing bersama ya Mbak Dera ya betul banget biar akrab kita menggilah kakak aja biar kaitan muda Oke kakak bener banget nah boleh nih Mbak Dera Kaderah Kaderah boleh nih nanti dikasih tahu sama temen-temen sobat investor yang ada di sini kita akan membahas topik apa sih Kaderah pastinya topik kali itu relate banget sama pejuang itu ya pejuang cuan ya kayak apalagi yang otak nih apalagi kan hari-hari belakangan ini kita tuh udah mulai hatik sama pekerjaan kita di jalan aja udah macet-macetan ya gitu ya bener banget kita pengen nih mungkin ada temen-temen disini atau sobat investor yang udah pengen kapan sih pensiunnya enggak papa karena siapa tahu temen-temen di umur 30 udah bisa pensiun muda di umur 40 udah bisa pensiun muda ya kan nggak ada salahnya nih gitu dan kita nanti nggak akan berdua ya kita akan mengundang gestar kita boleh ah siapa ya dikasih tahu nggak ya sebentar aku coba invite terlebih dahulu oke oke sambil kita nunggu dari gestar kita nih Mbak Dera oke udah-udah datang langsung halo 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 mas mamat halo selamat malam selamat malam apa kabar mas mamat baik 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 apa kabar alhamdulillah alhamdulillah oke oke sehat-sehat semuanya dipanggilnya mas mamat aja ya dipanggilnya mamat aja nggak pakai mas juga boleh mamat aja oke oke mamat mamat malem-malem gini kita akan sharing selama satu jam kedepan nih mas mamat mamat oke jadi nanti kita bawa santai aja ya karena disini juga pasti banyak banget sobat investor yang penasaran nih gimana sih kalau misalnya aku lihat dari mas mamat sendiri disini kan punya profile bahwa gimana caranya bisa meningkatin dari gaji 300 kali lipat nah dan juga kita akan membahas merdeka dari supaya kita bisa pensiun juga pensiun muda nah mas mamat boleh nih nanti kita selama satu jam kedepan sharing dan disini sobat investor banyak tanya nggak apa-apa ya oh iya mas mamat aku juga ngasih tahu nih jadi buat sobat investor mungkin yang baru gabung nih kayak jadi nggak tahu dan ketinggalan beritanya jadi kita teman-teman atau sobat investor disini untuk stay tune sampai akhir video karena nanti setelah sesi jawab sama mamat kita bakal ada kuis ya kuis untuk 4 orang bentuk 4 saldo gitu kan hingga 200 ribu gitu betul jadi untuk teman-teman disini sobat investor harus stay tune terus ya mbak Dera ya jangan di skip skip nanti tahu jawabannya tinggalkan juga informasi dari informasi penting dari kamamat kan betul oke tema kita kali ini membahas mengenai improve your mindset make financial freedom and reality nah kamamat sejauh ini dari kamamat kesibukannya itu lagi sibuk apa sih oke sebelum saya jawab suara saya sama video saya jelaskah karena tiba-tiba di luar hujan deres banget ini oh gitu emm dari videonya sih agak sedikit delay mamat tapi suaranya tersampaikan walaupun betul aduh ini mohon maaf nih karena karena disini nih kalau hujan itu langsung gangguan sinyalnya gak apa-apa gak apa-apa tapi ini udah so much better sih mamat oke siap-siap oke kesibukan saya sekarang saya masih hashtag pengabdigajian jadi buruh korporasi gitu ya masih kerja 9 to 5 Monday to Friday gitu kan nah setelah itu di luar kesibukan kerja saya juga sedang hobi nih untuk sharing tentang merencanakan keuangan utamanya untuk bisa pensiun lebih cepat gitu mengumpulkan 300 kali gaji bulanan 300 kali gaji ya mas mamat ya betul betul wah tapi untuk angka 300 kali gaji itu apakah angka in reality nya seperti tema kita itu apakah angka yang sulit digapai ataukah memang sebenarnya itu bisa dan mudah kalau mudah sih enggak ya tapi bisa dicapai atau tidak itu bisa bisa dicapainya bisa cuman memang tidak mudah gitu jadi 300 kali gaji ini kan sebenarnya dari the rule of 4% gitu ya jadi kalau mau pensiun kumpulkan asetnya ada gangguan gangguan ya mas ya boleh boleh diulang memang tidak mudah namun memang tidak mudah tapi bisa dilakukan bisa dilakukan jadi apa namanya teman-teman jangan takut dulu dengan 300 kali gajinya bisa kok asalkan punya niat dan punya komitmen yang tinggi untuk mau pensiun lebih cepat gitu iya betul menarik saya tapi aku kepo deh mas mamat sebenarnya langkah-langkah akan kita capai untuk 300 kali gaji itu itu tuh dapat ilmunya dari mana sih apakah kayak harus research dulu ikut pelatihan atau berdasarkan pengalaman pribadi kak mamat sendiri ya sebenarnya angka 300 kali gaji itu angka yang apa berlaku di the rule of 4% kalau sudah pernah dengar apakah sudah pernah dengar kakak-kakak sekalian the rule of 4% belum kalau dari aku sendiri sih belum belum mas mamat nah rule of 4% ini begini jadi kalau misalkan kita itu ingin pensiun kita harus mengumpulkan aset yang dimana kalau aset itu diinvestasikan di instrumen yang aman yang mana itu rata-rata 4% kalau di Amerika itu kita bisa hidup hanya dari hasilnya saja berarti kan aset dikalikan 4% itu kita bisa ambil hasilnya berarti kalau misalkan menghitung berapa nih asetnya kita tinggal balik rumusnya jadi yang kita makan tiap bulan kan asumsinya nih gaji gitu misalkan gaji tiap bulan kita makan habis gitu ya dibagi dengan 4% nah gaji dibagi 4% gaji bulanan gitu ya ini sorry gaji tahunan dibagi 4% kan 4% per tahun jadi gajinya pakai gaji tahunan itu dapatnya 25 kali gaji setahun nah kalau misalkan dibalikin ke bulanan berarti kan 25 kali 12 itu 300 kali gaji gitu oke baik nah ini menarik nih mas karena menurut aku aku sudah mendengar mengenai hal itu atau kita sudah menyiapkan istilahnya pembagian dana entah itu pembagian untuk dana darurat berapa persen dan berapa kali gaji nah ini sangat menarik karena di mindset kita untuk angka 300 sendiri itu adalah angka yang sangat besar gitu kalau misalnya kita hitung-hitung ya mas ya namun ya balik lagi seperti yang mas Mawat bilang bahwa memang bukannya hal yang sulit tapi bukan berarti gak bisa gitu nah kalau dari Kak Mohd sendiri untuk financial freedom itu seperti apa sih apakah dikatakan jika kita mengikuti rumus yang tadi itu sudah dikatakan financial freedom? kalau misalkan memang mengikuti rumus yang tadi terus benar-benar berupaya untuk bisa mencapai 300 kali gaji tadi itu ya financial freedom jadi bisa berhenti bekerja kapan aja semua asetnya dikumpulin diinvestasikan terus kemudian bisa hidup hanya dari asetnya saja jadi gak perlu bekerja lagi gitu hanya dari returnnya return asetnya itu tadi ya cuma memang pertanyaannya kan kok gede banget nah itu sebenarnya bisa dibagi-bagi 300 kali gajinya itu dana darurat yang 12 kali pengeluaran bulanan itu juga termasuk loh dalam 300 kali gaji dana pensiun yang dikumpulkan di kantor termasuk JHT BPJS Ketenagakerjaan itu juga termasuk bahkan rumah kita yang kita tempatin sekarang itu nantinya bisa juga dihitung sebagai bagian dari 300 kali gaji jadi gak melulu hanya uang yang kita kumpulkan sendiri gitu nah kalau ngomongin definisi financial freedom itu seperti apa gitu ya sebenarnya nih buat teman-teman apa tadi pejuang cuan ya pejuang cuan sobat cuan yang apa namanya yang join malam ini kalau misalkan nih gaji bulan ini itu sudah besar daripada pengeluarannya teman-teman itu sudah satu bentuk financial freedom gitu jadi paling gak gak perlu ngutang itu sudah satu bentuk financial freedom sampai bisa berhenti bekerja kapan aja gitu oke ini sangat menarik nih Mamat dimana bahwa kalau misalnya memang disini itu bukan cuma mengenai uang tunai yang kita pegang atau dalam bentuk dana cash yang kita punya tetapi aset-aset kita juga bisa itu dari rumah bisa itu dari ketenaga kerjaan juga oke ngomong-ngomong financial freedom menurut Mamat nih apa sih yang biasa di mindset orang-orang yang salah mengenai financial freedom itu sendiri itu gimana tuh Mas Mamat mindset yang sebenarnya gak salah sih cuman agak agak sedikit perlu dilurusin aja financial freedom di pikiran orang-orang adalah sudah bebas benar-benar bebas gak perlu bekerja sama sekali resign habis itu berhenti bekerja gitu kan nah masalahnya ketika kita ingin mencapai kondisi itu sangat itu kan sangat ideal gitu ya sangat ideal itu perlu 300 kali gaji tadi terus habis itu investasinya itu benar-benar asumsinya tidak berkurang sama sekali terus kita gak pernah sakit segala macem dan sebagainya gitu jadi mungkin mindset yang harus dibenerin adalah financial freedom itu punya banyak tahapan tahap yang pertama tadi itu gak perlu utang karena penghasilan sudah lebih besar daripada pengeluaran terus kemudian mungkin tahap yang kedua punya dana darurat yang cukup 12 kali pengeluaran bulanan tahap ketiga mungkin punya rumah itu bisa jadi bentuk financial freedom sendiri karena sudah tenang gitu ya atau kalau misalkan menyewa uang sewanya itu kita gak perlu bingung mikirin bulan depan harus bayar dari mana sama kemudian financial freedom yang sebenarnya levelnya cukup rendah tapi tidak semua orang bisa mencapai adalah bebas berinvestasi jadi orang yang apa namanya belum bisa berinvestasi rutin itu belum financial freedom kalau menurut saya jadi kalau misalkan tiap bulan sudah bisa ngisiin 10% buat diri raksa dana itu sudah satu bentuk financial freedom loh gitu jadi jangan cuman mikirin financial freedom itu berhenti bekerja gak kerja sama sekali enggak bukan 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 kayak gitu gitu oke aku penasaran nih kai ca jadi kan tadi udah sempat disebutin ya kalau misalnya orang-orang yang gak punya utang itu justru dia udah mencapai financial freedom tapi aku tuh sering denger banget nih mungkin dari temen-temen terdekat aku katanya sepantaran gitu ngapain sih misalnya kita mau beli satu aset anggap aja mungkin handphone kali ya gitu kan kayak kita handphone yang harganya juga iPhone 14 gitu ya iya bisa 1 juta kan yang baru banget keluar ya kan betul terus kayak kita pengen beli handphone itu padahal kita punya nih uang gitu kan bahkan kita punya uang 10 kali dari harga handphone itu terus kayak banyak bilang ngapain sih beli cash justru tuh dengan kita kredit kita itu tuh bisa mengatur atau mengelolak uangan kita per bulan itu lebih baik nah itu tuh bener gak sih menurut Mas Lama eh kalau ini ini sebenernya apa kayak bertolak belakang sama ngomongan saya di awal gitu ya tapi sebenernya omongannya bener kalau utangnya itu cicilan 0% jadi kalau cicilannya gak 0% dihitung dulu tuh cicilannya berapa tiap bulan bunganya berapa begitu dicicil 12 bulan misalkan ternyata dibilang 1% per tahun gitu eh 1% per tahun 1% per bulan nah kalau 1% per bulan efektifnya tuh selama 12 bulan itu apakah 12% atau sebenernya malah 24% jadinya kalau misalkan dihitung kayak gitu kalau saya nih ya kalau saya meskipun punya 10 kali uangnya gitu kalau saya punya 10 kali uangnya tapi dihitung ternyata bunganya 24% saya gak bisa diinvestasi dapet 24% setahun gitu kan jadi yaudah saya mending beli cash tapi kalau misalkan utangnya ternyata bener-bener 0% saya akan milih untuk utang saya akan milih untuk cicil kenapa? karena uangnya saya taruh di reksadenta pasar uang aja itu udah untung dibandingkan saya harus milih cash saat itu betul jadi ibaratnya kita iya jadi ibaratnya kalau misalkan seperti itu kita beli handphone dari hasil berinvestasi kita jadi sama aja kita sebenernya ngeluarin 0 rupiah ya gak? nah kalau dari Mamat sendiri untuk proportional utang itu paling maksimal berapa persen dari penghasilan kita itu apakah ada rumusnya juga seperti yang tadi Mamat? idealnya 30% idealnya itu maksimal 30% jadi jangan lebih dari 30% jadi gini budgeting nih gaji misalkan 10 juta gitu ya 10% sampai 20% itu buat investasi jadi di awal bulan langsung dibeliin reksadana ke HPAM gitu kan reksadana langsung beli reksadana berapa 2 juta berarti ya kalau 20% nah 50% buat bayar hidup jadi 50% 5 juta nya dibuat makan bayar kos segala macem gitu sisa 30% nya ini tinggal pilih teman-teman tinggal pilih mau dipakai buat bayar utang atau dipakai buat seneng-seneng jadi kalau misalkan gak punya utang teman-teman bisa pakai buat beli kopi beli apapun nonton segala macem gitu ya tapi kalau sudah punya utang jangan ngopi dulu jangan nonton dulu segala macem jadi 30% itu seneng-seneng atau utang tinggal dipilih iya bener-bener bener-bener jangan semuanya mau di jor-jor tapi aku setuju dimana mamat ngomong di awal bahwa 10-20% nya itu diinvestasikan di awal nah itu sesuai sama tagline kita juga tuh mat bahwa kita tuh harus 10% lebih baik jadi emang harus disisikan minimal 10% dari penghasilan kita ternyata itu memang salah satu cara untuk mencapai financial freedom itu tadi ya dari small step jadi emang gak bisa tiba-tiba tau-tau langsung resign gitu itu adalah small step untuk mencapai dari financial freedom itu sendiri wah ini menarik banget sih terima kasih